Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone Today We will Learning about My hobby Oke Sebelum kita melaksanakan pelajaran hari ini Kita membaca bismillah terlebih dahulu Ya anak-anak Bismillahirrohmanirrohim And then Bu Eva akan menerangkan Beberapa hobi yang biasa Kalian lakukan dalam sehari-hari Nanti Bu Eva berikan Bahasa Inggris dari setiap Hobi tersebut Hobi pertama adalah Bermain sepak bola Biasanya yang suka Bermain sepak bola adalah anak laki-laki Nah Bermain sepak bola dalam bahasa Inggris adalah Playing football Kemudian berarti Kalau sepak bola bahasa Inggrisnya apa? Playing football And then Bermain bola volley Kalau bola volley bahasa Inggrisnya Playing volleyball Cuma diganti volley aja Kalau sepak bola kan pakai kaki Pakainya football Kalau volleyball Berarti bermain bola volley Bola volley Selanjutnya Kalau kita bermain PS Atau Playstation Bahasa Inggrisnya Playing Playstation Oke Selanjutnya Memasak Memasak bahasa Inggrisnya apa? Cooking Oke Biasanya yang suka memasak itu Yang perempuan Nah Itu hobinya memasak Bahasa Inggrisnya apa? Cooking Selanjutnya Kalau suka melukis Melukis itu bahasa Inggrisnya Painting Nah Kalau melukis berarti bahasa Inggrisnya apa? Painting Melukis sama mewarnai Beda ya anak-anak Kalau melukis itu pakai canvas Pakai kuas Kalau mewarnai Pakainya Krayon Atau pakai pensil Warna Kalau melukis kan pakai cat air Pakai kuas Dan pakai Kanvas Selanjutnya Suka membaca Nah Biasanya ini ada yang suka membaca Itu bahasa Inggrisnya Reading Nah Suka membaca buku Itu bahasa Inggrisnya Reading book Nah Selanjutnya Suka berkemping Atau suka berkema Itu bahasa Inggrisnya Camping Nah And then Ini kalau suka berkebun Biasanya Suka menanam bunga Suka menanam tumbuhan Menyirami bunga Itu bahasa Inggrisnya Gardening Ini beberapa hobi Selanjutnya Ada hobi yang lainnya Ini Aktivitas ya Anak-anak Minum Itu bahasa Inggrisnya Drinking Nah Kemudian Kalau Mengunjungi nenek Visiting To grandmother Grandmother Itu Nenek Kalau kakek Grandfather Kalau Nenek dan kakek Grandparents Oke Selanjutnya Memancing Nah Suka memancing Memancing Bahasa Inggrisnya apa Fishing Kemudian Mendengarkan radio Masih adakah radio Masih dong Itu bahasa Inggrisnya Listening Radio Selanjutnya Menulis Ada yang suka menulis Kalau menulis Bahasa Inggrisnya Maaf Writing Bukan reading W-R-I-T-I-N-G Ini tulisannya salah Kemudian Tidur Bahasa Inggrisnya Sleeping Nah Kemudian Memotong rambut Cutting Atau Cutting hair Hair Itu bahasa Inggrisnya Rambut Berarti Cutting Itu Memotong Selanjutnya Kalau Mengendarai mobil Atau Mengendarai Itu namanya Driving Atau Driving the car Nah Car itu Bahasa Inggrisnya Mobil Selanjutnya Kalau Biasanya Yang suka olahraga Suka lari-lari Lari-lari pagi Itu Bahasa Inggrisnya Jogging Kemudian Kalau Suka yang bermain Layang-layang Ditambak Biasanya Atau di lapangan Nah Itu bahasa Inggrisnya Playing Kite Kita Bahasanya Kite Kemudian Berenang Ada yang suka berenang Nah Kalau berenang Bahasa Inggrisnya Swimming Andi Swimming In the Swimming pool Nah Kalau Swimming pool Artinya Kolam berenang Kalau Swimming saja Artinya Berenang Selanjutnya Ini ada yang Suka menari-menari Nah Kalau menari-menari Bahasa Inggrisnya Dancing Kalau Menyanyi Bahasa Inggrisnya Singing Atau S-I-N-G I-N-G Kemudian Ini Bermain Sepak Bermain Basket Atau Bola basket Bahasa Inggrisnya Playing Basketball Thanks Semoga Vocabulary-nya Banyak yang sudah tahu Ya Anak-anak Kemudian Kita Selanjutnya Membahas Tentang LKS Dan Mengerjakan Di Link Terima kasih Hello Hello everyone And then Open the book Page 14 Halaman 40 Setelah itu Kita kerjakan Bersama-sama Tentang Kinds of Hobi Macam-macam Dari Hobi Hobi itu apa Kegemaran Atau Kesukaan Yang biasa Kalian Lakukan Number one Kita artikan dulu ya Painting Artinya Mewarnai Visiting To Grandmother Artinya Mengunjungi Nenek Listening To The Radio Mendengarkan Radio Cooking Artinya Masak Reading Artinya Membaca Camping Artinya Berkemah Gardening Artinya Berkebun Playing Football Artinya Bermain Sepak Bola Playing Playstation Bermain PS Kemudian Fishing Artinya Memancing Sekarang Dilihat Gambar Nomor Satu Nomor Satu Gambarnya Sepak Bola Berarti Playing Football Ditulis H Saja Begini Oke Number Two Gambarnya Ibu-ibu Memasak Memasak Bahasa Inggrisnya Cooking Berarti Ditulis D Oke Number Three Apa Ini Melukis Melukis Berarti Painting A Number Four Ini Berkema Berkema Bahasa Inggrisnya Camping F Number Five Mengunjungi Nenek Berarti Visiting To Grandmother B Kemudian Nomor Enam Memancing Memancing Bahasa Inggrisnya Fishing Jawabannya J Huruf J Tulis Number Seven Apa Ini Berkebun Berarti Gardening Mana Gardening G Kemudian Mendengarkan Radio Bahasa Inggrisnya Listening The Radio Mana Listening The Radio C Pintar Nomor Sembilan Membaca Membaca Bahasa Inggrisnya Reading Mana Reading E Nomor Sepuluh Bermain PS Playing Playstation Selanjutnya Kita Listen And Match Number One Watching Film Watching Film Artinya Menonton Film J Kemudian Learning Cooking Berarti Belajar Memasak Cooking Artinya Memasak Cari yang Memasak Oh ini Memasak Reading Tadi Apa Membaca Membaca Bahasa Apa A Kemudian Listening To the Radio Mendengarkan Radio Mana B Pintar Visiting Grandparents Mengunjungi Kakek Nenek Mana F Playing Kite Berarti Bermain Layang Layang Mana H Fishing Meman Eh maaf Painting Dulu Painting Itu Melukis E Fishing Tadi Memancing Mana Memancing C Pintar Camping Berkemah G Gardening Berkebun E Oke Sekarang Ini ada Beberapa Voket Baru Atau Kata-kata Baru Yang Nanti Bu Eva Beritahu Disini Listen And Circle Jadi Kita Nanti Melingkari Jawabannya Tidur Tidur Bahasa Inggrisnya Sleeping Mana Sleeping Yang C Dilingkari Yang C Kemudian Number Two Apa Ini Menulis Menulis Itu Bahasa Inggrisnya Waiting Mana Waiting A Pintar Nomor Tiga Berlari Lari Kecil Bahasa Inggrisnya Jogging B Jumping Ini Artinya Melompat Kalau Singing Ini Artinya Menyanyi Diving Ini Artinya Menyelam Number Four Eating Artinya Makan Cutting Artinya Memotong Washing Artinya Mencuci Mana Yang Sesuai Cutting B Pintar Karena Dia Memotong Rambut Number Five Apa Ini Melukis Eating Artinya Makan Painting Artinya Melukis Washing Artinya Mencuci Yang mana Jawabannya Yang A Number Number Six Memancing Drinking Drinking Artinya Minum Eating Artinya Makan Fishing Artinya Memancing Berarti Jawaban Yang Benar Adalah Yang C Nomor Tujuh Drinking Artinya Minum Eating Artinya Makan Reading Artinya Membaca Ini Gambarnya Anak Membaca Berarti Jawabannya Yang Benar Adalah C Number H Ini Ada Anak Minum Drinking Artinya Minum Eating Artinya Makan Fishing Artinya Memancing Manakah Yang Benar Yang A Number Nine Washing Artinya Mencuci Cooking Artinya Memasak Drawing Artinya Mewarnai Manakah Yang Benar Ini Ada Anak Mewarnai Berarti C Nomor Sepuluh Ada Mengendarai Mobil Driving Artinya Mengendarai Painting Artinya Melukis Washing Artinya Mencuci Manakah Yang Benar Driving Selanjutnya Nanti Kita Mengerjakan Link Di Kompetensi Test 4 Jadi Nanti Anak Anak Buah Artikan Nomor 1 Sampai Nomor 10 Dikerjakan Di Link Jawabannya Number One What Is She Doing Apa Yang Dia Lakukan She Is Apa Ini Menjahit Reading Artinya Membaca Sharing Artinya Menjahit Washing Artinya Mencuci Number Two Herman Is A cup Of Tea Herman Apa Minum Bahasa Inggrisnya Apa Karena Nomor Satu Tadi Tidak Ada Menjahit Bu Eva Kasih Tahu Artinya Kemudian Nomor Tiga What Are They Doing Apa Yang Mereka Lakukan They They Tidak In The Art Berarti Bermain Sepak Bola Bahasa Inggrisnya Mana Gardening Studying Playing Football Manakah Artinya Number Four My Master Burhan My Father He Is A Mechanic He Is The Car In The Workshop Artinya Mr. Burhan Atau Pak Burhan Adalah Ayahku Dia Adalah Seorang Mechanic He Is The Car In The Workshop Berarti Dia Memperbaiki Memperbaiki Itu Bahasa Inggrisnya Apa Buying Itu Artinya Membeli Cleaning Artinya Membersihkan Repairing Memperbaiki Karena Dia Mekanik Berarti Manakah Yang Benar Kemudian Number Five Number Lima What They Doing They Are Discussing Berarti Pakai Apa Is Am Atau Are Number Six T You Densing Yes I Berarti Jawabannya Apa Is Am Atau Are T T T T T Nya Kemudian Nomor Tujuh What Is She Doing Apa Yang Dia Lakukan Dia Menyanyi She Is T T Menyanyi Bahasa Inggrisnya Apa Cooking Memasak Dancing Menari Singing Menyanyi Number H My Brother Is T T T In The Swimming Pool Ini Gambarnya Berenang Bahasa Inggrisnya Apa Saudaraku Berenang Di Kolam Lenang Berenang Bahasa Berenang Nomor Sembilan Ratna Is T The Floor Because The Floor Is Dirty Ratna Menyapu Lantai Menyapu Bahasa Inggrisnya Apa Karena Lantainya Kotor Painting Artinya Melukis Sweeping Artinya Menyapu Breaking Artinya Merusak Nomor Sepuluh Hilda Is T In Kitchen A Cooking Memasak B Gardening C Swimming Gardening Berkebun Swimming Berenang Ini Gambar Memasak Manakah Yang Benar Jawabannya Nanti Setelah Dijawab Disaling Jawabannya Di link Anak-anak Nanti Kemudian Bu Eva Kasih Jawaban Nomor 11 Sampai 20 Di link Kemudian Disaling Disini Terima Kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh